Eh, adik-adik mahasiswa, hari ini kita akan kuliah tentang pengantar lingkungan lahan basah. Jadi mata kuliah ini kebetulan adalah merupakan judulnya itu loh, mirip dengan visi dan misi unlam. Jadi ada yang mungkin bisa memahami, kita ini kan kebetulan di daerah kita ini termasuk daerah lahan basah ini. Jadi tidak aneh kalau kita menguasai tentang lahan basah tersebut ya. Nah itu, nah lalu untuk mengikuti mata kuliah ini, ini sebetulnya wajib ini di unlam, seluruh fakultas harus mendapatkan pengantar tentang lingkungan basah. Namun di sini yang saya sampaikan adalah di fakultas kehutanan, karena saya kebetulan dosen di fakultas kehutanan. Nah untuk mata kuliah pengantar lingkungan hidup ini, antara lain yang akan saya sampaikan, Pertama itu ya tentu pengertiannya apa sih ya, untuk memberikan pemahaman. Dan berikutnya adalah sejarah lingkungan basah di Universitas Nambangkurat. Selanjutnya akan saya sampaikan, baik dalam tulisan ataupun video nanti, maupun gambar-gambar yaitu tentang plora dan fauna yang ada di lingkungan basah. Supaya ada dia tahu apa saja sih yang ada sana. Luar biasa sebetulnya ya, salah satunya yang sangat mahal harganya adalah ikan arwana. Wah itu bisa jutaan berapa ratus juta itu ya, itu salah satu. Tapi nanti ikutilah lebih banyak lagi. Selanjutnya adalah nanti akan dibicarakan tentang produk hasil hutan, hasil hutan yang kayu dan non kayu di lingkungan lahan basah tentunya ya. Kemudian yang berikutnya nanti ini kita kasihkan dalam satu semester nih, adalah tentang jasa-jasa lingkungan lahan basah. Ini juga luar biasa nanti ya, salah satu contohnya misalnya, hutan mangrove itu adalah salah satu tipe hutan basah. Itu luar biasa contohnya, dia bisa menahan abrasi, abrasi perusahaan pantai. Kemudian dia ternyata juga menyerap karbon gas rumah kaca itu juga lebih besar. Mungkin satu setengah sampai dua kali dari tipe hutan biasa. Jadi saya kira ini penting sekali. Dan dia rupanya merupakan habitat untuk ikan-ikan maupun udang. Yang sebenarnya ini juga produk istimewa bagi kita. Dan kalau tidak ada mangrove sudah bisa kita buktikan bahwa pastilah populasi ikan dan udang itu akan turun. Karena mangrove ini memang habitat tempat dia bertelur, memijah, dan lain-lain. Kalau sudah dewasa baru dia ke laut. Jadi ini kalau dirusak sangat membayakan sekali. Nah itu nanti akan kita bicarakan jasa lingkungannya. Baik yang bisa dihitung langsung dengan duit berupa rupiah, maupun yang tidak langsung, yang sifatnya pengaturan, perlindungan, dan lain-lain. Seperti pengalaman saya beberapa kali setelah tsunami, saya kunjungi di daerah yang kena tsunami itu, ternyata bagi daerah yang ada hutan mangrove-nya, itu ternyata dampaknya relatif lebih kecil dibandingkan yang tidak ada mangrove. Jadi saya kira ini penting sekali nanti kita dalami mangrove ini. Apalagi mangrove ini jenis pohonnya agak beda sedikit dari hutan lain, yaitu tipe proses fotocetisnya adalah C4. Nah kalau tanaman lain itu C3 namanya. Tapi nantilah kita bicarakan lebih jauh, ini hanya sekedar mengenalkan. Jadi nanti akan dibicarakan jasa-jasa lingkungan ini ya, baik untuk memurnikan air yang sudah tercemar, maupun menampung air-air yang lebih itu sehingga menghindari banjir. Jadi luar biasa nih jasa lingkungan lahan basa ini. Makanya kita harus pelajar lebih mendalam, makanya harus kita kelola dengan baik. Selanjutnya nanti akan saya berikan tentang pembangunan, apa namanya, pembangunan berkelanjutan tentang lahan basah. Karena kita jangan sampai mengeksploitasi berlebihan, melampaui daya dukung dan daya tampungnya hingga akhirnya rusak, tidak bisa dipulihkan lagi. Padahal ini sangat penting dukungannya terhadap kehidupan manusia. Saya juga nanti akan bicara mengenai sosial budaya masyarakat yang ada di lahan basah. Tentu akan beda sedikit ya dengan yang ada di daratan. Kemudian juga tentang kesehatan masyarakat. Nah ini contoh yang baik nih. Kita sudah sering mungkin mendengar, masyarakat yang hidup di lahan basah ini, umumnya giginya rusak gitu. Karena memang airnya masam. Jadi ini perlu pengetahuan ini, sehingga kita harus melakukan seperti apa ya. Jadi sehingga yang penting. Juga nanti tentang ekowisata. Nah karena di sini ada binatang fauna endemik Kalimantan. Di lain tempat tidak ada secara alami yang namanya bekantan ya. Jadi itu yang hidungnya mancung. Kalau orang sini bilangnya warik Belanda, maksudnya monyet Belanda, karena dulu kita dijajah Belanda kali ya. Hidungnya mancung lalu ditirukan seperti itu. Kemudian juga nanti tentang kearipan lokal. Jadi ini sekadar perlu digaliin kearipan lokal ini. Ini merupakan pengetahuan yang mungkin ratusan tahun, masyarakat di lahan basah. Jadi dia menghadapinya seperti apa? Makanya terkenal orang Banjar itu, bagaimana menaklukkan lahan basah yang sebetulnya keasamannya rendah. Jadi kalau kita mau nanam itu pasti gagal lah ya. Jadi dia sudah paham tuh gara-gara mungkin ratusan tahun mengalami, sehingga harus seperti apa? Sehingga akhirnya dia menanam padi, terkenal orang Banjar sukses di lahan yang masam. Nanti akan kita bicarakan kearipan lokal ini. Dan selanjutnya dari kearipan lokal ini, kita coba nanti pengembangan IPTEC-nya. Jadi yang mereka temukan itu, bagaimana kita rasionalisasinya daripada yang sudah kita temukan. Berarti ada salah satu contoh tuh, kalau di Jawa kan kita biasanya pakai cangkul. Kalau di sini, ini contoh salah satu kalipan lokal, orang Banjar itu pakai tajak namanya. Jadi kalau tajak itu biasanya seperti parang, tapi yang begini, yang mendatar begini. Dia tidak mau mencangkul, karena kalau dicangkul nanti tanahnya yang mengandung firik itu akan keluar, teroksidasi, akhirnya itu yang menjadi masam. Jadi dia paham betul tuh, makanya alatnya juga akhirnya seperti ini, tajak mereka bilang itu ya, bukan cangkul. Nah, itulah salah satu kan. Itu nanti kita anu. Termasuk misalnya, ini di pengembangan IPTEC nanti kita kembangkan, termasuk produk-produk yang bisa dijadikan obat, apa segala itu, itu nanti kita rasionalkan. Kenapa penduduk dulu setelah melahirkan, itu suka membuat sayur dari salah satu tanaman di lahan basah? Itu ternyata kalau setelah kita teliti serumnya, ternyata dia bisa meningkatkan, karena mengandung FE mungkin, lalu akhirnya bisa meningkatkan darah ya, itu yang darah merah kita itu. Saya kira itu namanya, apa na, poin-poin yang akan saya berikan dalam satu semester. Demikian, nanti akan kita berikan bahannya selengkapnya ya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.